Hutang bukan sesuatu yang haram, tapi kebiasaan berhutang yang membuat hidupmu akan hancur. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit minjam duit kawan. Orang yang suka dikit-dikit minjam-minjam, maka akan sulit hidup diberkembang. Akan merusak hidupmu. Nah, berkembang lebih parah lagi apa? Pinjol. Pinjaman online, ngutang online. Lihat orang-orang yang punya pinjol, tak akan pernah tenang hidupmu. Hilang kebahagiaannya. Diteror setiap hari. Kalau dulu sama rentenir, diteror rep kolektor, punya cicilan, dan lain sebagainya. Cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, tak akan pernah tenang hidupmu. Setiap bulan pasti was-was terus. Sehingga mengganggu pikirannya, mengganggu ketenangannya, sehingga hidupnya tak lapang. Karena hutang dapat membuat seseorang berdusta. Suka bohong. Dan hutang terkadang, menggeser sedikit keimanan kita kepada Allah. Artinya apa? Kalau aku tak KPR, macam mana bisa punya rumah sampai mati? Kebayang nggak tuh? Dia mengecilkan Allah. Kalau aku nggak kredit, nggak mungkin aku bisa punya motor. Nggak mungkin aku bisa punya mobil. Berarti imannya sudah kepada kredit. Bukan lagi ke Allah.